udah pake skincare sih kalau bisa jadi bantu? tentu saja tidak kenapa gak istirahat? mau istirahat tapi aku sekalian ngecharge, ini kan handphone kan, daripada aku cuman diem-diem nge-scroll tiktok atau apa mendingan aku showroom gak sih? jadi showroom sambil ngabisin baterai abis itu aku charge pake timer kok waaay guys charge terus abis itu tidur jangan kebanyakan nangis lah bakal gak nangis yang mataku kayak gini ini aku abis pake ini loh apa sih namanya eye cream aku coba lagi guys pake eye cream-eye cream-an biar kantong matanya gak tebel tapi gak tau deh, aku baru coba sekitar 4 hari kayaknya, belum ada seminggu spill lip balm oke jadi aku lip balm pake ini gak ada yang tau kan? hahaha ini deh cuma shade-nya doang udah semoga ada yang tau gejala awal penyakit aku aku sering share sih waktu itu ya maksudnya kayak udah beberapa kali kasih tau juga kalo awalnya itu aku merasa sakitnya itu kayak di pinggang tapi di paha juga pokoknya gak jelas terus rasanya itu kayak pegel pegel tapi ngilu pegel tapi ngilu gitu terus abis itu dan kalo biasanya kalo misalkan pegel itu kayak dikasih kayak digosokin pake cream gitu-gitu kan sembuh ya nah ini tuh kayak gak ngurang sakitnya justru kalo kegiatan terus terus dia kayak semakin sakit-semakin sakit nah itu coba dikonsultasikan ke dokter aku saranin sih ke dokter apa ya aku awalnya ke dokter tulang tapi ternyata gak ini juga tapi coba deh ke dokter syaraf coba di city scan kok city scan ronsen lah ya di ronsen kalo misalkan di ronsen juga gak terus kayak gak ada apa-apa dan terus udah gitu apa namanya udah dikasih obat tapi terus juga kayak kambuh lagi coba di MRI nanti makin keliatan tuh kenapa gitu bulu mati ya rapi banget wuhuu aku ngilunya pas nonton iya jadi aku tuh sebenernya sebenernya gak pengen pake yang tinggi-tinggi kan tapi karena apa ya kayak aku mikir masa aku pake sepatu beda gitu kayak aku pengen juga kayak yang lain sama gitu sepatunya jadi yaudah gitu tapi after dari situ aku kayak gak berani lagi sih pake yang tinggi-tinggi jujur pake pen killer gak kalo misalkan aku sih misalkan aku mau teater mau kegiatan gitu terus aku ngerasa nih hamin satunya tuh kayak ngerasa kok gak enak gitu aku coba pake pen killer gitu yang nonton deg-degan enggak gak apa-apa iya kayak yang hawator hawator gak tuh gimana ceritanya baju yang ilang di laundry gue udah ketau tuh orang laundrynya kayak aku aku apa namanya kontek kayak cuma dibilang iya nanti kita cariin ya terus udah aku tuh masalahnya aku juga aku tuh dulu sering ngitung itu emang aku juga kenapa ya akhir-akhir ini gak ngitung laundry-an gitu kayak masukin aja masukin aja mungkin saking karena aku mikirnya kayak lagi percaya aja maksudnya karena gak pernah gak pernah kehilangan atau apa jadi kayak yaudah gitu akhir-akhir ini aku beberapa kali emang udah gak ngitung gitu nah pas gak ngitung malah hilang kayak ngilangnya lumayan berapa berapa baju ya tiga atau empat gitu ada yang belum pernah aku pake terus aku kayak uuuhh gitu tapi udah lah ya gak apa-apa dinamain ya kalian lah itu boleh diurut gak sih jangan dong aduh aku bukannya gak sih kalo misalkan kalian ngerasa capek pegel itu gak apa-apa sih diurut maksudnya kayak pegel-pegel di punggung kayak gini-gini gitu misalkan kayak aduh capek gitu diurut kayak biar enak gitu maksudnya kayak apa refleksi ya kayak spa atau apa kayak gitu-gitu gak apa-apa deh tapi kalo misalkan ngerasa sakitnya udah lama terus kayak kadar sakitnya juga gak ngurang-ngurang kalian urut itu jujur bahaya aku aku tuh mulai maksudnya mulai ngasih tau juga ke orang tua aku kayak jangan apa-apa tuh langsung urut gitu jangan karena aku pernah ngalamin dari aku kelas 8 SMP maksudnya kelas 2 SMP itu tuh aku pernah yang aku cerita radang sendi di mata kaki aku awalnya cuman ngilu sakit pegel karena gak ngerti diurut makin gede makin bengkak makin parah itu dari situ aku kayak aku gak mau sembarangan ada sesuatu di sendi sendi tulang kayak aku gak berani diurut kayak mending aku ke dokter dulu gitu gitu angkel iya waktu itu kayaknya karena ini deh karena dingin dingin terus apalagi aku juga gak ngerti kecapean juga mungkin terus jadinya radang sendi ternyata lama sih itu jujur kayak karena diurut terus abis itu kemana kemana tetep aja diurut kayak 4 bulan enak waktu itu bengkak sekolah pakai sendal doang gak pakai sepatu baju jay avi ilang gak kalau ilang pesenin lagi enggak enggak gak ilang tenang baju pribadi aku kok kayak kalau dari yang kalian Alhamdulillah kayak aman semua gitu angkel hati ada anak basket juga sering dulu aku basket SMP terus akhirnya gak basket gara-gara itu gak ikutan lagi saput tangannya masih ada gak masih dong masih masih terus sekarang gimana masih sering sakit Alhamdulillah gak terlalu yang sakit gimana sih tapi itu karena aku rajin renang makanya kalau kalian melihat kok kayaknya Lala lebih gosong gitu sekarang ya karena aku renang terus aku kayak gak peduli gak peduli itu mau aku menghitam atau apa maksudnya kayak jadi gimana gitu wah disco stup 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 thank you kaderma thank you thank you wuhuu stup 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 Renang siang siang entah aku renang kayak pagi siang pagi sore pagi sama sore cuman ya namanya istri matahari itu senyengat itu sih guys dan kayak yaudah aku gak peduli tetep renang aja karena jujur abis renang yang rajin renang aku bener-bener kayak jarang yang sakit sakit banget jarang gitu stup artinya naun ya stup stup aja di segiatan makeup yang keliatan banget enggak nih aku udah gak makeup nih aku abis skincare skincare-an pake tadi yang aku kasih liat ini eye cream terus aku pake lip balm terus aku pake mana lagi ya yah disana tempat skincare aku kayak yang aku pernah kasih tau yang moisturizer aku sekoliasis juga disuruh renang dari dokter iya iya katanya kalo misalkan punggung gitu emang renang gak sih skincare pake ice cream pake sunblock pake sunblock kok nge-like sih udah udah pake sunblock kan ada sunblock aku ya tuh disana kalo efek quotesnya kalala keren di photobook baju hitamnya udah ketemu Alhamdulillah belum ada ada yang warna putih juga sih guys tapi kayak ke meja putih aku gitu aku kayak baru beli gitu tapi yaudahlah sunblocknya SPF sebenernya gak butuh SPF yang tinggi banget gitu tapi SPF juga gak katanya sih aku pernah baca searching gitu kan kayak SPF yang terlalu tinggi juga sebenernya gak bagus gitu buat kulit gitu kan jadi yang sedang-sedang aja sesuai kadar ininya deh kegiatannya juga di luar kayak panas banget terik banget kah gitu atau gimana keminta ganti ke laundrynya gak aku tunggu dulu deh sampe dia emang kayak berapa hari sih aku lupa besok deh besok aku tanya lagi soalnya aku akhir-akhir ini juga berkegiatan terus kan kayak lupa-lupa-lupa gitu yang sedang-sedang aja ya minim kayak SPF 50 itu udah ini sih udah lumayan katanya sih sudah kayak buat berenang ya terus juga kan kalo misalkan orang aktivitas di luar banget itu baru kayak 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 apa sih dipake lagi eh apa sih namanya weh ini loh rius ya eh ya gitu lah apa guys udah pake terus nanti berapa jam kemudian kita pake lagi re-apply hahaha re- re-apply bener re-apply dia re-apply kayak kalo pake sunscreen sunblock itu kalo misalkan apa namanya kayak udah sejam eh dua jam tiga jam di luar kita re-apply lagi gitu hahaha hahaha refund hahaha re-sign hahaha sumpah receh banget demi apapun jadi kesapa habisnya aku bingung apa re-apply 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 rebound Akira sang halo lama-lama licin itu badan tapi aku kurang suka sih emang tekstur apa namanya tekstur sunscreen aku lagi mau nyari lagi deh nyari sunscreen yang gak keliatan glossy gitu mukanya glossy atau berminyak maksudnya padahal gak berminyak tapi gitu loh aku gak sabar tangan 14 starmin ngomong kayak gitu guys ya biar aja starmin doang yang gak sabar tangan 14 aku sih gak mau ini mas Allah atau Mbak Lala ya sekarang pake apa tuh aku jujur aku tadi itu cuma pake serumnya scarlet yang pink yang ever after brightly ever after bright serum sama si moisturizer aku abis itu aku pakein eye cream bukan yang 14 gak ada ya gak ada gak ada gak ingat gak ingat kayak gimana lucu asal-usul di panggil Lala aku pernah cerita aku cerita lagi cerita lagi gimana dong jadi dulu tuh kata mamaku pokoknya aku tuh emang dari aku lahir keluar aku hi guys hi world itu aku udah dipanggilan Lala sama mamaku gak sih abis di kasih nama Nabila Yusufi Triana terus abis itu panggilannya Lala karena kata mamaku dari Nabila itu loh Nabila terus kata mamaku kalo Lala itu karena di setiap lagu tuh suka banyak lagu yang pake lirik lalalalalalalala lala terus kayak lagunya tuh happy pasti gak sih iya mamaku aja ngide iya mamaku ngomong kayak gitu kalo ada lagu Lala lalalalalala lagunya happy jadi kayak biar akunya happy terus dipanggilan Lala loh aku gak dapet tik tik ke teater hmmm you see kenapa hata sang hi kakuranggaram kenapa dipanggil pas Nabil gak tau nih mereka nih eh guys rambut aku udah panjang lagi gak sih bahkan kemaren aku bisa kayak kepeng gini kan kayak rambut aku udah panjang lagi gimana dong kayak udah biasa lagi hmmm pengen potong lagi gak nyampe sebulan udah cepet banget kan iya karena pertama kali potong tuh gak kayak gini tuh tapi kawain iya udah nyatok lah enggak aku gak nyatok gak bisa nyatok aku gak gak tau gak paham lah cara nyatok gimana aku selalu fail kalo nyatok rambut aku gak pernah nyatok ya maaf ya aku tidak terlalu perempuan sisiran aja aku sebenernya jarang loh guys jadi kayak aku udah coba pake hair dryer udah gitu undercut mau gak deh jangan deh oh ini barcode nya balik lagi iya nih ini aku udah mulai gak pedih ini ini aku udah mulai gak pedih karena aku agak menggendut lagi ini pipi aku coba deh coba deh ah gak mau pake poni bandel minimalis ah gendut bulet lagi tau kenapa sih starmin sama lagi ribut lagi bener-bener ya double chinnya mana udah lama kita gak ribut gara-gara ya aku gak showroom-showroom maaf ya guys soalnya ya agis apa namanya lumayan banyak kegiatan terus aku kayak gimana ya mengutamakan kesehatan aku dan kalian juga sebenernya kalau aku showroom yang malam-malam kan kasihan kalian juga cakep kata Hata Sang ada yang pantun nih mungkin ya sebenernya ngetiknya nadanya gak kayak gitu ya tapi aku ngomongnya gitu gak apa ya Hata Sang apa kabar Hata Sang sehat sehat-sehat yang penting iya semuanya juga sehat-sehat harus bikin apa sama bikin apa bikin apa kok gak enak ya bibir aku tuh kayak habis makan gorengan parah tapi harus gimana dong apa ya bentol mana disana aku sekarang taro dia disana buat lapu tidur aku ada tanggal 14 ke project kami di efek Sudirman tuh kata Starmin guys sepi Hata Sang bilang sepi kenapa Hata Sang lip balmnya gak nyantai ih padahal aku tuh paling aku tuh paling gak suka paling gak suka pake lip balm makanya kayak tapi kayak aku liat-liat orang skincare rutin pake lip balm gitu kan terus kayak oh iya oke sebelum tidur pake lip balm aku pake tipis banget aku gak suka banget tapi dia dia ternyata terlihat sangat glossy tapi dipake ringan banget seringan itu aku kayak gak berasa sebenernya gak ya gak berasa pake lip balm yang gimana karena biasanya aku kalo misalnya pake lip balm tipis aja aku berasa kayak lengket gitu kan tapi ini gak sih aku banyak kaget tadi kayak kok glossy banget ya tapi padahal ringan project last starlight in supernova terus makan gorengan enggak ye iya kami not glossy parah tapi gak apa sampe juga mau bobo biar pagi-pagi itu kayak apa lembab gitu loh kayak gitu deh lip balm glowing apa berminyak gitu see you senen see you guys jangan lupa iyaloh hari minggu tanggal 7 kita ada two shot online kan dan hari senin tanggal 8 ada two shot offline glossy sama mate pending mana gak tau aku lebih suka tapi aku lebih suka teksturnya lip tin guys tau gak sih apa namanya lip-lipan aku si ginciu aku waktu itu ada yang gak pecah si bocor aja kayak aku tuh sebel kenapa ginciu aku terus akhirnya aku kayak coba beli lagi beli ginciu yang lain terus aku mikir kalau aku kan aku kayak ambil ngomong sama dia gitu kan jangan jatuh lagi ya nanti bocor lagi aku bilang gitu terus aku taruh dia lip tin lip tin aku aku taruh terus gak tau kenapa kesenggol sama aku jatuh terus aku kayak kenapa ya kenapa aku selalu menjatuhkan barang satu itu ya terus nih guys kalian liat kan ini aku ini jadi ceritanya tadi lagi beberes terus aku tuh punya botol saus teriyaki botolnya beling gak tau kenapa aku mau mau pindahin dia dan dia pecah duar kena jari aku terus yaudah aku cuman diem darahnya langsung netes gitu kan aku kayak diem dulu kayak diem bener-bener kayak kenapa ya ada aja gue gitu terus aku aku mau ngepel kan tadi aku buka apa namanya ya sabun buat ngepel lah gitu ya itu ya namanya aku gak tau apa sabun buat ngepelnya aku buka terus entah kenapa dia terguling dan dia jatuh tumpah semua udah udah sumpah aku gak ngerti aku gak ngerti lagi kenapa hari ini kayak aku udah menjatuhkan dua barang kemarin-kemarin yang itu gincul aku liatin aku udahlah gak ngerti lah guys apa karena kemarin aku ini ya kemarin kan nama aku gak disebut pasti NY sama Kak Gaby terus aku komplain kan sama Kak Gaby terus pas lagi mau ada part yang jalan ke apa namanya stage yang di samping-samping itu panggungnya di samping-samping itu Kak Gaby nginjek aku beberapa kali gitu pas aku lagi jalan kan Kak Gaby jalan belakang aku terus nginjek berapa kali gitu kayak ketularan Kak Gaby gak sih kayak terbawa gak ngerti lah udahlah intinya aku aku gak mau ini sekarang takut sama Kak Gaby ditularin guys maksudnya iya sih satu hari ini aku kayak numpahin ya numpahin itu sabun buat pel sama numpahin sampe jatohin beling terus bener-bener ini guys luka gak apa ya biar kuat kalau dulu kalau masih kecil apa berdarah diket kayak dibilang udah gak apa-apa jangan nangis jagoan-jagoan tadi aku kayak cuman iya jagoan-jagoan nular asli ini Kak Gaby nih udah pasti nih fix fix aku akhirnya menemukan jawabannya jagoan-jagoan jagoan iya nih apa ausinya Kak Egy si Kak Gaby jagoan kok beres-beres bisa dibantu aku awalnya mager terus kayak gak apa-apa deh aku coba beres-beres sendiri dan itu hasilnya menubahkan dua barang gak apa-apa gak ada adegan gelutnya gak lah Kak Gaby Kak Gaby emang ada Kak Gaby beneran itu Kak Gaby bukan sih kayaknya enggak sih bagi pada latihan kan cuma bentar ya iya aku mau ngabisin baterai juga abis itu mau bobo ngantuk sebenarnya itu asli emang iya cosplay cosplay itu Kak Gaby asli oh iya enggak enggak nanti aku tanya Kak Gaby deh emang Kak Gaby ini apa namanya nonton showroom aku gitu beneran Kak Gaby ori emang iya lala nyanyi ini kenapa dan kaget biasa itu enggak suka comebacknya shiny yang baru enggak enggak belum lihat karena berempat sedih syawal banget nih iya aku kan pertama kali sukanya shiny dari aku umur 8 setengah tahun punya syawal aku syawal sampai sekarang juga kok sayang shiny minho abang gue gans banget disitu emang tau minho semakin lama semakin tampan banget kayak cakep banget ngeget lagi minho aku tuh dulu sukanya jong hyon sama ki ki shiny gitu terus kayak ih dulu tuh ya aku tuh di lampung tuh sering apa namanya beli kaset ini kan kaset-kaset drakor gitu kan kayak dilanganannya gitu nah nama nah abangnya itu mirip sama minho sumpah kayak g abangnya itu mirip banget sama minho shiny cuman dia versi lebih kurusnya gitu terus kayak tapi abangnya itu bener-bener mirip sama minho cuman kayak kaget gitu sama-sama matanya sama-sama belok terus mancung juga terus kayak lah kocak kaset kaset bajakan iya dulu kan begitu serius serius aku sama kakak aku sama ceci aku coba tanya sama ceci aku udah sampe nama ini kalo abangnya abangnya tau nih nama abangnya itu Joe terus karena nama minho itu kan Choi Minho terus aku panggil abangnya Choi Minho abang langganan tuh dia kalo aku apa namanya kalo aku lewat disitu pasti ditanya gak mampir gak bang kocak apa sih Starman ngomong apa udah kenal iya kalian punya gak sih kayak apa langganan pasti punya kan kayak akrab gitu udah akrab gitu seru gak sih apa kek kalian dulu langganannya apa jajanan langganan apa dulu ya aku juga ada nasi goreng dirumah pokoknya sampe ceci aku itu ketokan abangnya sampe hafal jadi kayak udah tau dari jauh nah itu tuh dia tuh kita langsung ke depan bang nasi goreng seru deh langganan abang nasgor ya kan nasgor tuh asli cimol batagor cireng martabak langganan kenapa trotowernya digusur pecel ayam enak banget sih aku tuh sebenernya pengen makan martabak malam ini tapi kayak udah malam banget ngantuk ih udah deh ya besok aja nomor gerobaknya gak tau gak tau nomor gerobaknya kita kayak gak punya nomor hpnya karena emang rumahnya deket gitu loh sama rumahku terus kayak dia kan kalau jualan berarti setelah itu dari rumah dia kan turun gitu ke rumahku lewat rumahku tau gitu ketokannya enak banget lagi nasgornya terus suka kita apa sama mamaku sama cecah aku juga sering kayak nambah topping sendiri yang ada di rumah ditambahin ada banyak kan langganan seru kan kalau kayak udah apa namanya udah langganan gitu kayak akrab gitu so hip banget so hip pernah bawa nasi sendiri gak pernah ditambahin sama nasi di rumah aduh kocek dah bang yang biasa biasa yaya gitu seru ya ketoprak ketoprak juga enak starmin jadi starling tanggal 14 di efek masal buah nasi sendiri buah nasi sendiri aduh enggak enggak ya bangnya tinggal gorengin aja terus aku suka request kalau lagi gak pengen pakai kecap yaudah bang harus pakai kecap pakai ini pakai ini pakai ini yaudah tau starling tau kawinat gak kek kayak piknik buah nasi sendiri bayar lah masal enggak bayar makan nasi pakai nasi enggak 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 seru tau suka lagi ya air kocek loh kalian ini nasi sendiri telur sendiri kecap sendiri abangnya masakin doang aduh nama skor kuah enggak tapi aku pernah lihat gitu di tiktok gak suka apa sih namanya aku tuh suka makan nasi campur kuah itu paling sama sob kan ada ya orang orang yang gak suka apa namanya nasinya dicampur sama kuah gitu kayak harus dipisah kalian tim mana kalau makan sob atau apa kayak nasi soto atau apa gitu nasinya dicampur apa nasinya dipisah aku dicampur enak iya makan rawon juga nasinya itu dicampur sebenernya aku gak sih dipisah tapi kayak aku nyiduk nasi terus aku masukin kekuahnya gitu tim campur iya kan enak fleksibel ya aku juga kayak apa aja karena aku pernah lihat di tiktok orang gak suka gak suka nasinya dicampur sama kuah atau kena kuah katanya disgusting menurut aku enak-enak aja yang gak makan yang bisa kuah suka mempersulit diri sendiri yang penting makan benar aku tiba-tiba jadi kepikiran nasi pake baso pake kuahnya berenang gitu nasinya telurnya telurnya lebih suka di dadar apa di ceplok kalau nasi goreng aku lebih suka di dadar nasi berenang tenggeleng gala waduh jangan bentrok disini abis berenang tuh enaknya makan ini mie instan goreng terus apa namanya udah bentuk kotak kocak sunny side up kurang suka aku nasi goreng kecap apa putih dua-duanya aku suka aja emang enak gak sih kayak udah dimasukin kotak ke si mie kotak dan dingin tapi enak mahal banget kalau di kantin kolam renang minyanya yang bagiin bawah baru ada rasa iya asli lihat dah nasi gore plus sunny side up nasi lemak atau nasi kebuli aku pernah nyoba sih nasi lemak karena apa aku makannya di Palembang Palembang nasi minyak ding ya ya nasi lemak nasi lemak yang dimalaikan terus sama nasi kebuli aku lebih suka nasi lemak sih nasi minyak nasi minyak Palembang oh my god gak ngerti lagi nasi lemak nasi minyak mirip kan mirip-mirip nasi minyak coba deh kalian terus kalau Palembang itu mie celor wih enak banget sih nasi minyak apaan coba tanya sama orang Palembang emang emang iya Briel kesini hah tadi dia ya berarti yang bilang nasi goreng itu enak apa ya apalah gitu yaudahlah Briel maaf dah nasi padang iya nasi padang juara sih emang tanya Anin tanya kayak kayak Anin pernah makan serwit gak pernah koknya tiba-tiba layar aku udah diterang banget sih udah udah paca besap lembang Briel apa sih Briel bye dari tadi biarin kenapa Briel eh waktu itu Briel makan jengkol terus bau guys sampai ke teater Briel Briel yeah Briel Jengkol Baunya gak ada yang hilang Parah Brielle Mista Kawai Tana Buka kartu Ngeselin Terus dia ngaku ke aku Dia bilang Gue abis makan jengkol kemalem Apaan? Emang iya kok abis makan jengkol Ada pingsan gak? Gak bau Bau Bia bau durian apa jengkol? Tapi aku kayak gak tau sih Aku bukan tipe yang terlalu terganggu dengan bau Misalnya bau durian atau bau jengkol Karena aku suka kali ya Jadi kayak Aku gak merasa terganggu sih Tuka tukang Ihh Ogah Ini Brielle beneran mau gak sih? Aku masih dikentutin Aku gak kuat baca komen Terumbun bekas Brielle Mau cumi asin gak? Semoga aku bisa makan cumi asin Aduh Gak ngerti lagi Kocok sih Kalian ini Pernah bikin cumi sendiri? Pernah? Si Nyeduh kopi Ih Starmin Apaan? Aku udah lo Baru ngomong kayak Aku udah lama gak ngopi Kayaknya baru lusa kemarin Aku ngopi Gak jadi Ola sepental FM Kapan nih? Ah Bisa sekarang Gak bisa request lagu Kalian gimana? Sepi gitu Gak apa-apa Bikin cimol Tadi pagi aku bikin cimol Mana katanya Mau share tiktok Gak ah Malu Sate padang Enak 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 banget Udah lama balik semua Udah lah Brielle tidur Bentar aja Aku juga mau tidur Tumpah gak cimol Enggak Enggak Bentau live sekali-sekali Boleh nanti ya Bikin cimol Pes mateng jadinya Brielle Sate kecap Atau sate bumbu kacang Kalau sate ayam Aku pilih bumbu kacang Oke Tapi kalau sate kambing Kayak harus banget Bumbu kacap Ada waktu itu Aku lihat siapa Yang makan sate kambing Pakai bumbu Bumbu kacang Heartbreak anniversary Yang mana Tuj Sesat itu Kambing pakai bumbu kacang Emang enak Aku gak tau sih Aku pakai bumbu kecap Kalau kambing Sate kambing Kenapa ngomongin makanan Selalu kalau di show rumah Aku entah kenapa Pada doyan Baik ngomongin makanan Aku pengen sih Makan Tapi kayaknya udah jam segini Gimana dong Live sampe subuh yuk Gatidur ntar aku Besok show 1 loh Guys Jangan lupa Emang mau makan apakah Tadi aku pakai martabak Pengen banget Kayak dari kemarin Aku tuh pakai martabak Enggak dari dulu kan Dari aku showroom Kapan tuh Aku ngomong Aku belum makan martabak Samsek tuh Dari situ Terus kayak Gimana dong Pengen banget Tapi yaudahlah Nanti aja Karena aku berasa sih Berasa banget Kalau abis makan martabak Aku sebengkak gitu Terus abis makan mie instan Itu pasti bengkak banget Ini paling sehari Terus kayak Nggak bengkak lagi Cuma memang berasa Pas bangun pagi Itu kayak Oh my god Gitu Anin mana Nggak tau Gak hatihan Mertabak tulor apa Manis Manis Oh my god Kalian gitu deh Kalian terus terlalu positif Selalu kalau misalkan Apa namanya Kalau misalkan Aku ngomong gitu Kayak Aku ngerasa nih Aku gendutan Gini-gini Kayak Nggak apa Perasaan kamu doang Kalian ini Terlalu positif Nanti kalau aku makan Dan aku menggendut Bagaimana guys Masalah aku kayak Melihat sendiri gitu Kayak aku gak nyaman aja Ngeliat diri aku Jadi kayak Kalau udah kayak gitu Aku harus Harus Mengurangi berat badan Harus Tau makannya Sebatas apa Itu tujuan kami Biar aku semakin Dengan Dia harus Hidup makan Lucu banget Tuh kan Emang gebuka Perasaan Enggak Pada kayak gitu Bagus Positif Setelah ini Mengembang Bener-bener Aduh Wadi di sekolah Stup 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 Terpangasih Kasrah Stup 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 Aduh Trak Tadi bunyi Harus Positif Gitu ya Kalian Aduh Mana ada Mengembangnya Mas Nabil Tapi kocak Masa kemarin Kemarin Aku tuh Nimbang Di tempat Kadiani Aku Apa 42 Terus Aku nimbang Di tempat Aku 43 Ya cuman Beda Sekilo Cuman Kayak Gatau Gana Yang bener Ben Aja Laya Gimana Bisa Mas Nabil Mengembang Kemarin Ngeragi Timan Kalian Salah Bener 53 Enak Aja Iya Beda Sekila Doang Kayak Yaudah Seserah Beda Naikin Berat Badannya Iya Gak Bisa Itu Donor Darah Ya Pipimu Pakai Baking Soda Ya Aku Masalahnya Kalau Gentut Bukan Gentut Di Badan Di Pipi Bener Bener Gitu Jadi Yaudah Aku Sadar Kalau Seperti Itu Aku Kayak Makannya Ada Batasnya Bisa Donor 43 Boleh Donor Donor Minimal 45 45 Aku Susah Banget Naik 45 Sekarang Justru Itu Yang Kita Tunggu Tembam Eh Tembam Di Pipi Pipi Bapau Kalau Mau Aku Dular Namaku Aja Gak Gajet Kecil Badannya Kurus Juga Berbeda Nonton Nomor Sepatu Sebentar Tiba-tiba Aku Mengingat Sesuatu Ada yang Ngomong Sepatu Yang 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 Nggak 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 Jadi Ntar Aja Oke Sekarang Jam Setengah Sebelas Kok cepet Banget Perasaan Tadi Jam Setengah Sepuluh Bisa-bisa Gue Dibilang Kecil Kaya Ghi Kecil Nomor Sepatunya Lala 30 Eh Sembarangan Ini saya mau ngecek Enggak 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 Aku cuma ngecek sesuatu aja Kaki Lala 42 Ini Starmin Nih Jangan Dibawa Perasaan Terus Dibawa Apa Dong Kak Kurang Gadeng Hatasang Ya Nih Hatasang Diem Diem Aja Di 29 Pasti ngecek paket 2844 Ih Yang bener Ukuran sepatu aku Enggak kasih apa-apa Dikasih Ini Dikasih Dikasih Hadiah Sama Hatasang Pikir dia Gue diem doang Kok gue kena 38 38 36 38 40 46 Eh 46 36 36 37 Ya Benar Kayi Tuk tangan Tuk kagi Dan yang lainnya Yang menjawab dengan benar 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 aja 29 29 tuh Keren bocil Nggak sih Mau sepatu safety Aku punya Nggak nanya Nggak Nggak nanya Nggak Aku ada Sepatu yang Buat ini kan Buat Perotelan Masih ada Aku simpen Tingginya Tinggi aku 15 153 Harusnya Harusnya ya Kakimu Sekucingnya Gini Emang 3 dan 37 Bukan ukuran Bocil Bukan lah Maka aja Sepatu barang Saya Safety shoes Safety shoes Aku ada dong 153 153 Pasti Apa Boots Boots Dora Kalau Aku boleh Kakan Nggak sih Boleh Apa Ape Boots Apa Anda 153 145 Enak Kalau Jokai Emang Kalau Ngomongin Tinggi Aku kayak Langsung Aku Nggak Tau Sorry Yaudah Aku Nggak Tau Merak Gimana Dong Maaf Nggak Tau Tinggian Kathleen Emang Memang Benar Sekali Kalian Tinggian Kathleen Tinggian Tinggian Aku Pada Yori Tinggian 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 Mereka Mereka Daripada Aku Kayak Generasi Sembilan Paling Siapa Kalista Yang Kecil Kan Aku Aja Kaget Lo Kathleen Kathleen Umur Berapa Ya Guys 11 12 12 Ya Tinggi Tinggi Banget Tinggi Tinggian Puel Puel Tinggi Banget Aku Enggak Ngerti Lagi Aku Memang Kecil Ya Kayak Gantungan Kunci Tinggian Kamu Demani Afika Ya Afika Kecil Tinggian Berapa 153 Tapi Waktu Kapan Ya Pokoknya Entahlah Berapa Bulan Yang Lalu Aku Tuh Ketempat Cek Kesehatan Gitu Kan Ada Tuh Buat Ngukur Tinggi Ya Ngukur Tadi Itu Di tempat Anak Anak Gitu Kan Terus Kayak Ya Udahlah Tinggi Aku Juga Seberapa Tinggi Kan Disitu Bisa Gitu Pas Aku Cek Kayak Aku Tingginya Berapa Gitu Aku Gak Gitu Kata Kakak Ini Disini Kalo Mau Ukur Tinggi Terus Dia Dia Aku Ukur Tinggi Eh Disitu Mulai 151 Guys Terus Kaya Kerja Gak lah Aku Aja Lebih tinggi Daripada Mama Aku Maksud Mama Aku Satu Empat Puluan Menyusut Makanya Suka Olahraga Ata Selain Renang Banyak Sih Kayak Aku Gak Percaya Kayak Banyak Hukum Terus Kayak Ya Udah Masa Berkurang Tapi Mungkin Sekarang Siapa Tau Aku Bisa Bertambah Tinggi Gak Sering Renang Gak Sering Sih Kayak Seminggu Dua Ampe Tiga Kali Tapi Harusnya Tambah Tinggi Gak Sih Kalian Gak Mau Tanya Hobi Aku Guys Nges Terus Ya Abisnya Gimana Aku Pengen Pengen Minggi 160 Gitu Overthinking Malah Bisa Tinggi Gak Ya Sering Banget Aku Overthinking Gitu Kayak Aku Mikir Tinggi Gak Gitu Pake Enggrang Kasih Aku Panggung Sekali Mulut Tanya Starmin Ihhh Mau Aje Jangan Gitu Duh Olahraga Lompat Tali Aku Berenang Tari Guys Kok Ini Seperti Sakit Gitu Sih Kayak Ketekan Aku Mau Senggaknya Nambah 5 cm Tapi Ternyata Kayak 1 cm Susah Langet Ya 1 tahun Minta Ditarik Sama Kalisa Sama Kak Gemi Kak Anin Tau Selalu Menolak Kalau Misalkan Dibilang Kayak Tingginya Sama Kayak Aku Atau Gimana Dia Selalu Gak Mau Dia Merasa Lebih Tinggi Terserah Dia Sering Perbintang Lancet Loncat Umur 20an Kan aku Baru 20 Emang Tinggian Kan Dikit Banget Dikit Sama Tau Aku Sama Kan 20an Tau Tau Nih 21 Engga Masih Lama Aku Masih 20 Gimana Nih Luka Aku Kok Tidak Menutup Tahun Tahun ini 28 Nggak Nanya Starmin Ih Saya Parah Kirain Tahunnya 15 17 Lah Iya 17 Saya ke dokter Masih ada lampengnya Terus Kalau misalkan ada dokternya Ini emang udah nggak bisa tinggi lagi Ngapain Dan nanya-nanya Sedih Kenapa diselotip Ya bukan diselotip Ini pake Kain kasa Terus Aku pake Apa Namanya Ininya Yang Yang Transparan Aku takut Nyebut Merk Aku Bingung Kenapa Lukanya Kayak Tidak Menutup Aku takut Nutup Sih Cuman Kayak Bisa Kelihatan Gitu Tau Lah Jain aja Asal Bening Kalah Kalah Ketan Umum Kategori Anak 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 Dewasa Kebelek Ya lah Iya Kena Beling Tadi Tadi Ah Aneh Aneh Ada Ada Aja Lala Mengapa Mengapa Semua Terjadi Ya bedan aja Ya guys Tapi itu Jadi warnanya aja Beda Karena Ditutup Terus Jadi Terus aku terlalu kenceng Tadi Kayaknya Ini lukanya Jadi biru Jari aku Biar dulu aja Kali ya Dikompres Sangat Biasalah Tak apa-apa Jagoan Oke Ya tadi kan takut Banget banget Soalnya Terus kayak udah Gak apa-apa Kok bisa kena Beling Oh biasa Ini Jagoan Jagoan Apa Nacara Makeup lagi Besok kan aku teater Pasti Makeup Don't Showroom Nggak Makeup Telalanya Jagoan Lampung Jelas Biar Semakin Taksip Positif Enggak Serius Ini Nggak Jagoan Tapi Emang Beda Karena Tadi Kelamaan Ditutup Terus kekancangan Aku Ngikutnya Enggak apa ini Ya enggak Jawara Iya lah Eh kok Poni aku Gini Kenapa Ada sih guys Ada aja Dah Kayak Aku Malah jadi Boke Bocil Banget Sekarang-sarang Bote Kayak gini Lala Lala Gio Kayak Bang-bang-bangan Poni lagi Nggak akur Biar Biar Lala Di Explorer Cucur Cucur Lala Kan emang Masih bocil Enggak Mau kemana Kita Semakin Aneh Yalagian kok aku begini, aku bingung deh kangen kalabain, maafkan samar sama aku juga makasih, karep-rep maafkan samar menyilaukan saat tetap wajahmu dari samping biasa lah katakan peta, katakan peta peta aduh jelas kayak gibuts bootsnya starmin dong bootsnya starmin terus yang berantem sama boots apa guys, biasanya lebih keras peta kak egi swiper kak egi swiper swipernya kak egi bootsnya starmin aduh aduh ping gue ya maaf tapi tadi disuruh lebih keras kak egi kak egi jangan mencuri boots kejar dia cepetan boots ah boots kak egi swiper kak egi swiper kak egi swiper kak egi swiper suka banget aku tuh dulu ya pagi-pagi tuh nonton pokoknya Dora santan Dora dulu baru sekolah SD kelas 1 kelas 2 gitu lebih lebih keras rudita buti cokzon nonton nonton juga blues iya iya lucu tau kartun-kartun dulu itu aku suka deh aku belum lahir dong kak egi ninja hattori kapur 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 ajaib lucuan asmawi kak asmawi mana dah si bolang nonton juga dulu dulu nonton apa bolang terus nonton banyak dah ehem nonton nonton banyak show on the ship aku ga nonton tapi scooby doo siang-siang inget banget suka nonton scooby doo siang-siang laptop si unil kita belajar bersama laptop si unil hello baby nonton dong shiny waktu itu nantannya scooby doo where are you barney barney juga nonton i love you you love me we are happy family kenapa sih kocak loh kalian bacain juga masih komen-komen aku bacain komennya ketawa hachi marsupilami dulu banget dong buntutnya panjang banget marsupilami saras 008 ih jadul bang hamtaro 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 tidur hamtaro tidur dimana saja apa yang paling disenangi biji bunga matahari biji bunga matahari cari tadi angel nonton aku itu dulu eh sumpah seru banget kma anak space tune nangis nangis gak nonton hachi masih kecil kayak gak seberapa paham sih aku dulu nontonnya kayak nonton-nonton aja powerpuff girl powerpuff girl powerpuff girl aku mau nguap hehehe yah hamtaro tidur oh kalo tuk 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 hamtaro berlari kalo yah hamtaro tidur hamtaro tidur dimana saja lantuk lumayan hehehe stup 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 yah hamtaro tidur hamtaro tidur hamtaro tidur dimana saja makasih kawis di di disco aku Shinchan apa guys lagu Shinchan yang ini yang lama banget yang lama banget liriknya aduh apa sih apa ya Aikatsu gak nonton seluruh kota seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik oh senangnya aku senang sekali kalau kalau begini aku jadi bingung ya gak sih kayak gitu liriknya berusaha mengejar-ngejar dia di disco matahari di disco matahari maninari makasih gak kurang garam tetapi tetapi mengapa hanya aku yang dimarahi ini apa lagi ya liriknya salah salah lirik salah lirik yang beruang tidur yang beruang tidur dan tak ada yang berani ganggu dia gitu gak sih oh bukan jadi bingung jadi apa dong kalau begini aku jadi sibuk oh iya lupa 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 seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik oh senangnya aku senang sekali kalau begini aku jadi sibuk berusaha mengejar-ngejar dia matahari maninari abis matahari menyinari apa ku jadi sibuk matahari menyinari ya udahlah udahlah emang semua perasaan cinta emang gitu tetapi mengapa hanya aku yang dimarahi hanya aku yang dimarahi udahlah nanti ini apa namanya muter lagi lagu yang gak keluar-keluar oh gak gitu nadanya yaudahlah aku gak ngerti gak gitu nadanya aku cuman tetapi mengapa hanya aku yang dimarahi teret teret sal ber si beruang tidur sal beruang tidur dan tak ada yang berani ganggu dia apalagi abis itu hehehe dan tak ada yang berani ganggu dia di disko lagi makasih makasih akhir rasa arigato oh sibuknya hehehe aku sibuk sekali oke gak jelas akhir rasa arigato diskonya ini ini adalah gitu kalau Doraemon itu dulu ada juga kan lagu yang yang lama apa guys liriknya guys yang Doraemon apa ya sang gajah mendaki gunung mendaki gunung lihat-lihatlah bunga andaiku mekar gitu ya tiba saat mengucapkan selamat pagi masa depan semua mari kita bangun lalalala lalalala menari bersama akhirnya kita hidup di bumi ini masa depan dengan kapal angkasa ini gak salah banget hehehe itu closing ya hehehe udahlah aku bingung ya ada closing closing bukan 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 apa deh yang awalnya apa tadi ini ending bukan 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 ya bukan yang closingnya nge-lag gara-gara baterai aku udah 20% ya udah terakhir aku ingin begini aku ingin begitu ingin 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 ini itu banyak sekali semua 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 dapat dikabulkan dapat dikabulkan dengan kantong ajaib aku ingin terbang bebas di angkasa heeey baling-baling bambu wah 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 aku se aku sayang sekali Doraemon Doraemon lah 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 aku sayang sekali Doraemon makasih Kak Fikri Kak Fikri novel oh berarti itu ya lihat-lihat bunga anakku makasih mengucapkan selamat pagi masa depan semua mari kita bangun kita hidup kita hidup di bumi ini masa depan dengan kapal angkasa dananana 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 terus udah kan lagunya makin kecil makin kecil terus udah ilang selesai ya kan hehehe Hachi aku lupa nadanya guys tiba-tiba lupa iya gak mau gak mau dipraktekin tadi udah kau tak impian Hachi anak yang sebatang karah ya gak sih kayak gitu nadanya aku lupa deh cak 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 zon cak cak zon gak tau aduh sumpah deh aku tuh lupa apalagi apalagi ya gak tau kalo Hachi aku gak hafal doang masih kecil banget tonton Hachi apalagi ya lagu-lagu ya kalo Spongebob Inggris terus cepet pusing aku apalagi ya kartun-kartun yang lagunya Ninja Hattori aku belum lahir deh kayaknya kerasakti nonton sih aku dulu Subasa Subasa bernard 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 emang ada ininya ada lagunya ya capture dong cantik se kalo kata starmin se oh yaudah yuk kita ini dulu yuk apa chapter 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 time pake poni gak ya gak usah deh yuk capture satu dua lagi satu dua lagi satu dua ya Allah segitu guys kaget aku pas gini kayak dia si bengek gak diajak dia jauh disana karena aku kayak gampang gitu loh dia deket sama lampu gitu jadi kalo misalnya aku matiin lampu langsung hidupin dia gitu selalu biar buat bobo pipi apa cilok itu gak apa-apa aku mau absen dulu deh gue terimakasih kalian yang kangen sama aku terimakasih ada kak kurang-gareng kak fikri novel 77 kak darma kak met kak denis kak nco kak yudo2 kak felin kandria198 kak ema kak a kak emi first kak al sagiya purwanto ada akirasang kak hanif terus ada hatesang ada kak arfian kak eva kak davik kak iwe kak dds kak egi kak ale alejeluk ada kak dani ada kak amrul ada kak sobat halu kak wawan tak udah lapar kak ande ada kajisang ada sarangnya kak lala ada kak sabzen kak riski andi kak dds kak lalu ada kak amir abdul kak rafli aska ada kak mirza kak atet kak wisdi kak renard kak iqbal kak muhammad habib manan kak upi ada kak asa ada kak yoga faiknya siapa ya ada kumisang ada kak faik underscore f9 ada kak viran sania ada kak mingming kak akil atta kak fauzan kak 7.12 kak azra kak narendra ode kak rahman kandre mawari kak blurus kak rudy kak florensia kak tania kak virza kak rivaldi kak baby horus kak ada kak hansmi kak nini ada kak rizlu karengge ada kak orbital kosong ada kak mr posman kak tirta kak wagimin kak kucingnya kak lala ada kak lala ada kak kucing ngantuk ada kak rifqi kak rahmat fauzan kak pan pan kak fikrik kak jo kak munir kak elfaris kak nizumaki ada kak rado 21 kak reizok sete botol ada kak kezias ada kak afina ada kak dava ada kak sovan ada bangyo ada kak ervan zaha ada kak mina mino ada hei kisang ada loh ada oyong ada kak alfa rio wang kak akif kak kucing bintaronya cilala ada kak ahmad daniel ada kak yoga prata maha ada kak sapi jantan sampai seratus ayo kak r ARU KAK AKMAU AUM Kenapa Cerny? Maksudnya udah ditaruh Oke, siap Coba besok aku cek ya Keselip sepertinya Gak ada suaranya Orang tentu tidak usah Kadar mah ya Padahal juga masuknya Cerny Dari tadi nih aku Sekarang udah jam 11 Terus tadi baterai aku juga udah abis Aum-aum cedera giginya Udah deh, kita udahan yuk Udah malem, besok show 1 Jangan lupa nonton, oke Ya Markibo Mari kita bobo Yap, 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 yap Terima kasih semuanya Terima kasih, terima kasih, terima kasih Terima kasih Oke Bye-bye Good night Dadah Beneran bobo ya Oke Dadah Markibo Mari kita bobo Bye Thank you so much Makasih guys Dadah 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 I unik Sampai jumpa.